Program Studi Desain Komunikasi Visual DKV Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD ITB Mieling Poyan Milangkala Anuka 50 Tahun Kalawan Jejer 5 Dekade DKV ITB Anudipaju Poyan Kemis 28 September Tepika tanggal Hiji Oktober 2020 Mengpirang kegiatan spektakuler di tembong ke dineta gelaran hari jadi DKV ITBT Seperti pameran Kinaria Imer Siva International Light Festival Pameran Video Mapping, serta sejumlah pameran sejenal Program Studi Desain Komunikasi Visual DKV Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD Institut Teknologi Bandung ITB jangkep ges umur 50 tahun Sejumlah ranggeyan kegiatan di Kokolaken di Nararaga Ngararah Milangkala DKV FSRD ITB Anuka 50 Tahun Lipit Tembayanti Poyan Kemis 28 September Tepika Minggu Hiji Oktober 2020 Kalawan Jejer 5 Dekade DKV ITB Ranggeyan Milangkala dibuka secara ceyah Kepintonan Kinaria Imer Sip International Light Festival Poyan Kemis Kapetik Nagen Muzik 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 Muz Jadi 5 dekade di kafe ini akan dirayakan dalam 4 hari dari tanggal 28 sampai tanggal 1 Oktober, 28 September sampai 1 Oktober. Ada pun acaranya, ini ada beragam acara. Yang pertama adalah pameran arsip di Galeri Sumartya tentang arsip-arsip di kafe selama 5 dekade. Timeline-nya dipamerkan di sana dan arsip-arsipnya. Kemudian dari CC ini, CC itu kampus senter timur, ini kita merayakan 5 dekade ini dengan ITB International Light Festival. Jadi ada video mapping yang setelah dibuka, tiap hari akan ditayangkan video mapping di fasad di luar setiap hari. Tapi habis maghrib karena harus gelap. Kemudian untuk yang di immersive room dan di galeri, itu tiap hari akan ditayangkan acaranya setiap jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian ada pameran kiba, kiba itu kuliah ilustrasi buku anak tentang ilustrasi dan desain buku anak ada di IT2 di kampus senter kiba. Kemudian di senter art and design and language di belakang, kita menyebutnya gedung CAD ya, itu ada pameran akademik. Jadi tugas-tugas akhir mahasiswa itu dipamerkan di sana, di desain center namanya, ruangannya ya, atau space untuk pamerannya. Jadi silahkan datang, kita rayakan bersama desain komunikasi visual yang ada di Indonesia. Bahwa peran DKB sangat luas, sangat banyak. Kita mengambil tema from DKB for a curator Indonesia. Dari bawah ini adalah bahwa DKB ITB telah melakukan perjalanannya sampai dengan hari ini, kita lihat di festival cahaya ini, menunjukkan bagaimana inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh mahasiswa maupun para alumni. Jadi secara kultural ini menjadi bagian yang penting bagi kaum muda kita, kaum digital yang saya kira ke depan akan menjadi satu generasi yang membawa Indonesia, kemudian menjadi satu tempat ya, di mana budaya visual ini yang dilandasi oleh media digital ini menjadi sangat berkembang di Indonesia. Nah mungkin Pak, apa nih Pak harapan ya? Ya saya kira sebetulnya semuanya peluang ya, dan saya kira Indonesia sudah bisa ya menyiapkan infrastrukturnya ya, karena kalau kita lihat dari sebagian kecil ini saja yang hari ini itu festival cahaya ini di dalam 50 tahun ini, ini menunjukkan talenta-talenta yang luar biasa. Dan yang tidak kalah penting perlu dicatat juga di dalam acara ini, nanti industri media desain ini yang terlibat di dalam festival cahaya ini akan berdiskusi dan merunuskan ya, sebenarnya industri ke depan ini seperti apa. Jadi sebetulnya relatif tidak ada tantangan, karena juga sponsor banyak mendukung. Jadi ini industri yang sedang berkembang ke depan. Lianti Pameran Kinaria Inersipa International Light Festival di Nararaga Ngarara Milangkalate DKP FSRDITB, ngelakonan sejumlah kegiatan sejenak, kawas pameran, installation room, immersive room, jeng video mapping, karya mahasiswa, sarta alumni, terutama sihirnya di kegiatan-kegiatan sejenak numatak ngirut. Yohana Kurniawan, Bandung TV